Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara sekalian. Semoga kita semua sehat dan selalu diberi kekuatan oleh roh kudus. Firman Tuhan dalam Injil Matius Fasal 6 Ayat 34 Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang membuat kita merasa khawatir akan hari esok? Bukankah untuk hari esok kita sudah punya banyak rencana? Yang arisan lah, yang kesana lah, kesinilah, dan banyak sekali rencana yang sudah kita susun dan rancangkan. Tetapi mengapa kita masih merasa khawatir? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan juga punya rencana atas diri kita? Dan kita percaya juga bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik? Tetapi mengapa kita masih saja khawatir? Bahkan, semakin banyak rencana yang kita susun, semakin besar pula rasa khawatir kita. Artinya, bahwa rasa khawatir itu tidak tertuju pada rencana Tuhan. Tetapi, justru tertuju pada rencana kita sendiri. Sehingga akhirnya kita sibuk sendiri. Sama seperti Marta ketika menyambut Yesus yang datang ke rumahnya. Marta khawatir dan akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saat kita khawatir akan hari esok, maka kita sibuk untuk ikut investasi kesana kemari. Namun, ternyata itu tidak menjamin hati ini tenang. Rasa gelisah dan khawatir masih tetap ada. Karena itu berbahagialah ketika kita berpegang dan mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebab semakin banyak kita mengandalkan manusia, semakin besar pula rasa khawatir yang akan kita peroleh. Ingatlah bahwa kekhawatiran itu tertuju hanya kepada rancangan manusia dan bukan pada rancangan Tuhan. Amin Marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan seluruh keluarga saudara, pada hari ini. Amin Selamat beraktifitas, jagalah kesehatan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.